Kita beralih ke Bandung, Jawa Barat, berwisata alam mungkin sudah biasa, namun menjelajah alam sambil menikmati beragam etnik budaya masyarakat setempat, mungkin bisa Anda coba. Jadi pengen jalan-jalan ya Rianka? Selain menyuguhkan kindahan alam nan sejuk, menariknya wisata alam ini menawarkan beragam wahana lengkap dengan karifan lokal, termasuk dusun bambu dengan pemandangan danau cantik. Lalu kira-kira seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Asri, cantik, dan menenangkan. Iya, inilah yang bisa Anda rasakan jika Anda berkunjung ke tempat wisata yang satu ini. Selain menyuguhan panorama danau cantik berlatar dusun bambu, ada berbagai wahana menarik yang bisa Anda coba. Mulai dari Rabbit Wonderland, di mana anak-anak bisa memberi makan langsung kelinci-kelinci yang mengemaskan. Ada juga area labirin, berbagai permainan anak, hingga perawisata dengan pemandangan alam yang menyejukkan. Menariknya lagi ada berbagai permainan untuk mengasah ketangkasan anak, seperti ketapel kabayan, panahan, lukis kipas, hingga tangkap ikan menggunakan jaring. Tepat anak-anak bermain, juga banyak makanan-makanan ya, jadi lumayan menarik dan juga udaranya. Saya dari Palem. Gimana suasanya sejuk sih, terus bagus tempatnya. Terutamanya ke ekologi, edukasi, estetika, dan akhirnya ke etnik. Jadi mencakup ke cultural, hubungan dengan masyarakat haji, itu dari Arab paling banyak. Sedangkan bagi Anda yang suka bersuah foto, tak perlu khawatir. Di sini banyak spot unik berlatar cantik, termasuk bangunan di atas pohon dengan ciputan bambu. Nah, jika lelah, tempat ini juga menyediakan sejumlah tempat makan dengan sejenis istimewa. Ada juga suvenir kelajaran yang bisa Anda jadikan buah tangan. Anda hanya cukup perogoh kocek 30 ribu rupiah untuk bisa merasakan sensasi berbagai wahana yang ada, dan tentunya dapat menyegarkan pikiran setelah lelah beraktifitas. Dari Benung, Jawa Barat, Yono Ainews, melaporkan.